Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini hari Rabu Nisa dan teman-teman melaksanakan kegiatan permainan besar siaga Pramuka di lapangan sekolah Sebelum memulai kegiatan Nisa dan teman-teman mengikuti upacara pembukaan dengan didampingi oleh Bunda dan Yanda Nisa dan teman-teman diberi penjelasan mengenai tata cara dan urutan permainan yang akan mereka lalui Kelompok Nisa mulai dari pos keagaman Kelompok Made mulai dari pos lagu-lagu nasional Kelompok Lani berangkat dari pos permainan tradisional Oh iya Di dalam pramuka siaga Nama kelompok dikenal dengan istilah barung Barung ini biasanya dinamai dengan menggunakan warna seperti merah, hijau, kuning, dan biru Dalam satu barung terdiri dari beberapa anak dengan jenis kelamin yang sama Dalam permainan besar siaga kita diajarkan untuk selalu menjaga kebersamaan dan kekompakan Kelompok yang paling kompak akan mendapatkan penghargaan dari Bunda dan Yanda Senang sekali rasanya Nisa dan teman-teman bisa mengikuti kegiatan hari ini di sekolah Kalian sudah mendengarkan dapat membacakan sebuah bacaan Coba kita cari kata-kata yang sulit dari bacaan tersebut ya Oke Kita mulai dari kata Pramuka Artinya singkatan dari peraja muda karana Yang memiliki arti rakyat muda yang suka berkarya Kemudian kita temui kata siaga Artinya anggota muda gerakan pramuka yang berusia 7-10 tahun Ada lagi kata bunda Artinya sebutan untuk pembina siaga putri Kemudian ada Yanda Artinya sebutan atau panggilan untuk pembina pramuka siaga putra Nah Ada pula kata barung Artinya satuan terkecil pramuka siaga yang terdiri Atas 5-10 orang Dalam suatu kegiatan pramuka Kita akan menemukan juga kata pos Artinya tempat penjagaan atau tempat berhenti Oke anak-anak yang soleh dan soleha Semoga pembahasan kali ini bermanfaat Dan dapat kalian pahami Oke sampai disini dulu pertemuan kita hari ini Let's finish our lesson by Hamdallah Alhamdulillahirrabbilalamin Anak-anak yang soleh dan soleha Jika kalian sudah paham bacalah bacaan berikut ini Kemudian carilah 5 kata yang belum kamu pahami artinya Lanjut tulis ke dalam tabel berikut ini Oke sampai disini dulu ya Jangan lupa sholat, mengaji, dan membantu orang tua Jaga kesehatanmu ya Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Selamat menikmati